assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh good morning student how are you today selamat pagi anak-anakku siswa siswi kelas 4 yang bapak banggakan dan bapak cintai apa kabarnya mudah-mudahan sehat selalu dan dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala anak-anakku kelas 4 yang bapak banggakan pada hari ini kita akan belajar tentang kandungan surat ya tiga surat yaitu pertama surat Al-Qurais surat Al-Ma'un dan surat At-Takasur kemarin kalian sudah mengapalnya dan mengartikannya juga ya sebelum kita memulai pelajaran kita marilah kita membaca basmalah Bismillahirrohmanirrohim anak-anakku kita ke pertama yaitu kandungan surat Al-Qurais surat Al-Qurais ini ayat pertamanya menjelaskan tentang kebiasaan suku Qurais yang mempunyai mata pencarian pokoknya yaitu berdagang kaum Qurais suku Qurais yaitu sukunya Nabi Muhammad mereka mempunyai pekerjaannya yaitu paling pokoknya yaitu berdagang ya mereka berdagang dari Madinah ke Syriah kalau sekarang ayat kedua menjelaskan tentang perjalanan dagang orang-orang Qurais dimulai pada musim musim dingin mereka pergi ke Yaman dan pada musim panas mereka pergi ke Syam dalam setiap tahun ya jadi setahun itu ada dua musim musim dingin mereka pergi ke Yaman dan musim panas mereka berdagang ke Syam ke Syriah mereka berpergian dengan tujuan untuk berniaga yang menguntungkan untuk kehidupan mereka sehari-hari di Mekah dan untuk berkhidmat kepada Baitullah yaitu kepada Ka'bah yang merupakan kebanggaan mereka ayat ketiga Allah mengingatkan suku Qurais khususnya dan umat Islam pada umumnya agar selalu bersyukur atas rezeki yang diberikan oleh Allah ketika kita mendapat rezeki dari Allah kita bersyukur terima kasih Allah dengan cara apa menggunakan rezeki yang Allah berikan sebaik-baiknya kita diberikan mata kita gunakan untuk melihat hal-hal yang baik kita diberikan mulut kita gunakan untuk hal-hal yang baik dan mereka disini lanjutannya mereka diperintahkan untuk beribadah kepada Tuhan pemilik Ka'bah terhadap rezeki yang diterima mereka harus mensyukurinya dengan cara memanfaatkannya sesuai dengan perintah Allah yang keempat Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan akan kenikmatan yang telah diberikan kepada mereka yaitu berupa makanan dan rasa aman kenikmatan itu luar biasa yaitu makan dicukupi oleh Allah dan rasa aman tidak ada ketakutan kita juga harus bersyukur pada Allah kita merasa aman tidak takut rasanya aman tidak ada bom tidak ada ini penculikan tidak ada hal-hal yang yang membuat kita takut kita aman makanan pun ada kita harus bersyukur pada Allah ya anak-anakku sekalian itulah kandungan surat Al-Qurais ya selanjutnya yaitu tentang surat Al-Ma'un ya kemarin kalian juga sudah membacanya dan menghapalnya Al-Ma'un itu artinya apa apa ada yang tahu nggak Al-Ma'un artinya ya Al-Ma'un itu tentang apa tentang biasanya disitu orang-orang yang mendetak mendestakan agama ya Ma'un itu barang-barang yang berguna ya Al-Ma'un artinya barang-barang yang berguna ya kita lihat kandungannya berikut ini kandungan surat Al-Ma'un anak-anakku sekalian yang Bapak cintai surat Al-Ma'un mengajarkan kepada kita tentang ciri-ciri orang yang mendestakan agama hal ini disampaikan oleh Allah agar kita hati-hati dalam hidup ini tidak terjatuh ke dalam golongan orang-orang yang mendestakan agama ciri-cirinya apa saja orang-orang yang mendestakan agama pertama suka menghardik anak yatim anak yang ditinggal oleh ayahnya nah dia tidak kita apa namanya orang-orang yang mendestakan agama ini mereka menjahati memukul membenci tidak memberi makan nah ya bawahnya gedeg bawahnya benci saja anak yatim itu ciri-ciri orang yang mendestakan agama yang kedua adalah orang yang tidak menganjurkan atau memberi makan kepada orang-orang miskin nah seharusnya kita sebagai orang yang punya yang mampu kita bagi kepada orang-orang yang tidak punya yang miskin ada orang minta-minta kita kasih makan kita kasih boras nah kan disini orang yang tidak mau memberi makan kepada orang miskin dinamakan orang-orang yang mendestakan agama yang ketiga orang yang lalai dalam sholatnya ya itu termasuk orang-orang yang mendestakan agama ketika sudah adhan mari kita langsung sholat berangkat ke masjid karena sholat merupakan rukun Islam ya jangan ngaku orang Islam tapi tidak melaksanakan melaksanakan apa sholat dan iya termasuk apa orang-orang celaka bawailulil muswalin celakalah orang-orang yang lalai dalam sholatnya ntar-ntar ada film ada main youtube sholatnya lalai jangan ya kita harus dalam sholat yang keempat orang yang sholatnya riyah riyah artinya ingin dipuji jadi orang yang melakukan sholat itu karena ingin mendapat pujian dan sanjungan maka pahala sholatnya akan rusak sia-sia nah mari kita niatkan ibadah kita karena Allah ta'ala bukan karena orang tua tetapi karena Allah subhanahu wa ta'ala yang kelima adalah orang yang enggan memberi bantuan dengan barang-barang yang berguna ini orang yang pelit cara menyayangi anak yatim diantaranya pertama membantu biaya pendidikan anak yatim disekalakan diberi uang bayaran yang kedua menyayangi dan memperhatikan kesejahterahan anak yatim ketiga membantu kebutuhan makan dan minum anak yatim nah ada tiga tuh pertama membantu biaya pendidikannya kedua menyayanginya ketiga membantu kebutuhan makannya mudah-mudahan kita bisa menjalankan itu semua ya anak-anakku yaitulah penjelasan tentang kandungan surat Al-Ma'un dan yang terakhir yaitu surat Atta Kasur penjelasan tentang Atta Kasur Atta Kasur ini merupakan surat ke-102 yang artinya bermegah-megahan Atta Kasur itu artinya bermegah-megahan ya tidak boleh dalam agama kita bermegah-megahan anak-anakku sekalian Bapak akan menjelasin tentang kandungan surat Atta Kasur asbabun nuzulnya sebab-sebab turunnya surat Atta Kasur ini menurut Ibnu Hatim yang bersumber dari Ibnu Buraida meriwayatkan bahwa ayat ini turunnya berkenaan dengan dua kabila ansor Bani Harissa dan Bani Haris yang saling menyombongkan diri dengan kekayaan dan keturunannya mereka saling bertanya apakah kalian memiliki jagoan segaga dan secekat sipulan secekatan sipulan mereka saling menyombongkan diri dengan kedudukan dengan kekayaannya orang-orang masih induk harta aku segini aku mempunyai duit 1 miliar aku juga mempunyai duit 1 miliar nah mereka juga saling mengajak pergi ke kuburan untuk menyombongkan kepahlawanan golongan yang sudah gugur dengan mengatakan kuburannya nah itu mereka bosannya di Bani kita nih golongan kita ada pahlawan dan yang satu lagi juga menyombongkan diri di golongan kita juga punya pahlawan ya kuburannya awjubillah ayat ini turun sebagai teguran kepada orang-orang yang hidup bermegah-megahan sehingga ibadahnya kepada Allah telalaikan secara garis besar pokok kandungan surat At-Takasur adalah tentang perilaku manusia yang suka bermegah-megahan dalam soal kehidupan dunia sehingga menyebabkan melalaikan dari tujuan hidupnya yaitu taat kepada Allah ia baru akan menyadari kesalahannya jika maut sudah menjemputnya ketika ajalnya sudah jemput dia baru sadar ya Allah maafkan hamba nah Allah sangat mencela perilaku yang bermegah-megahan dan membangga-banggakan status sosial yang gak boleh tuh aku orang kaya aku keturunan ningrat itu gak boleh karena Allah menjelaskan bahwa kelak di akhiran nanti Allah akan menyediakan tempat bagi mereka yaitu neraka jahannam na'udzubillah dan mereka benar-benar kekal di dalamnya na'udzubillah mudah-mudahan kita terhindar dari berbuat bermegah-megahan Yes anak-anakku sekalian kesimpulan dari At-Takasur adalah surat At-Takasur mengungkapkan tentang perilaku orang yang banggakan kemewahan dunia dan bermegah-megahan sehingga melalaikan kehidupan akhiratnya dua orang yang berperilaku bermegah-megahan menganggap bahwa ia akan memperoleh kenikmatan yang abadi padahal kehidupan dunia adalah bersifat sementara dan kelak mereka pasti akan dimintai pertanggung jawaban tentang harta yang dimiliki serta mereka bangga-banggakan di dunia tiga surat At-Takasur menjelaskan tentang ancaman siksaan yaitu berupa neraka tempat bagi orang-orang yang suka bermegah-megahan dan membanggakan harta sehingga melalaikan tujuan kehidupan hakiki kelak akan berada di neraka jahannam hikmahnya yaitu tidak membanggakan harta yang dimiliki kita harus mengindari perilaku tercara tersebut antara lain dengan cara apa hikmahnya kita bisa terhindar dari hal tercela tersebut yaitu tidak mengambangkan harta yang dimiliki dua memilih pola hidup sederhana tapi bermartabat tiga menjadikan tidak menjadikan harta kekayaan sebagai tujuan hidup empat harta kekayaan yang dimiliki tidak menjadi lalai dalam mengingat Allah SWT lima bersikap selektif dalam mencari harta dengan tidak menghalalkan segala cara enam mencari harta yang halal dan baik adalah bersifat wajib tujuh menganggap bahwa harta kekayaan yang dimiliki adalah amanah yang kelak akan dimintai pertanggung jawaban di hadapan Allah jadi anak-anakku sekalian mudah-mudahan kita semua bisa apa menghindarkan atau menjauhi perbuatan bermegah-megahan atau menyombongkan diri tidak boleh ya demikian dari Bapak dari Bapak mari kita akhiri dengan membaca Hamdallah Alhamdulillah ya Rabbil Alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh